Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di channel NHIS Pada kesempatan kali ini, NHIS akan membahas tentang Memperbaiki kaca sepion pecah dan rusak Tapi, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya Setuju kan? Mendapatkan resiko tak terduga pada mobil seperti kaca sepion pecah dan rusak Bisa mengganggu keselamatan dalam berkendara Lalu bagaimana cara untuk memperbaikinya? Sepion mobil merupakan salah satu komponen penting pada mobil Kaca kecil yang berada di sisi kanan dan kiri pada pintu depan mobil Juga masih ada satu kaca sepion lagi yang berada di dalam kabin Peran kaca sepion sangat membantu sekali dalam keamanan berkendara Untuk dapat melihat bagian belakang dan samping mobil Sehingga akan memberikan patokan saat Anda sedang parkir dan sedang dalam berkendara di jalan raya Namun, sering kali sepion juga menjadi bagian pada mobil yang sering mengalami kerusakan Terutama kaca sepion bagi luar yang terdapat di kedua sisi mobil kanan dan kiri Penyebabnya bisa terserempet kendaraan lain Tersenggol benda saat sedang parkir dan lain sebagainya Sehingga bisa menyebabkan kaca sepion pecah dan rusak Jika sudah ada kejadian seperti itu Bisa membuat berkendara menjadi tak nyaman dan aman Sehingga perlu diganti dengan cara yang baru Sehingga perlu diganti dengan yang baru Atau memperbaikinya sendiri Memperbaiki kaca sepion pecah merupakan cara situ untuk menekan biaya Terpada harus membelinya Satu set sepion baru yang memiliki harga mahal Bagian kaca sepion Jika Anda ingin memperbaiki kaca sepion yang pecah dan rusak Sebelumnya harus mengetahui dulu Tiga bagian yang ada di kaca sepion Yakni kaca sepion Electric mirror Dan pelipat otomatis Ketiga bagian ini memiliki fungsi yang berbeda Sehingga bila terjadi kerusakan Anda mengetahui cara penanganannya Kaca sepion pecah Ketika Anda mengalami kaca sepion pecah Yang terjadi karena tabrakan atau benturan dengan kendaraan lain Anda bisa memperbaikinya sendiri Dengan cara membeli kaca pengganti dengan ketebalan 2mm Anda bisa menggantinya dengan membeli kaca ini secara khusus Memperbaiki kaca pengganti dengan cara memotong kaca Menggunakan cetakan dari kertas Kemudian buat gambar pada kaca dan potong kaca Dengan menggunakan pisau pemotong khusus kaca Untuk membersihkan pinggiran kaca Bisa menggunakan gerinda Lalu menampilkan kaca sepion Ke cover plastik dan pasang ke rumah sepion Jangan lupa untuk merapikan sudut atau pinggir kaca Dengan menggunakan gerinda Langkah terakhir adalah menampilkan kaca sepion Ke cover plastik dan pasang ke rumah sepion Jika hal tadi dilakukan dengan cara sendiri Sekarang dengan cara mengganti satu set kaca sepion Biaya yang mahal bukan masalah Bila Anda menggunakan asuransi mobil all risk Yang akan menjamin setiap detail kerusakan kecil pun Kaca sepion yang pecah dan rusak akan diganti dengan yang baru Satu set utuh oleh perusahaan asuransi mobil Sekian informasi tentang memperbaiki kaca sepion pecah dan rusak Semoga informasi ini bermanfaat Dan menambah pengetahuan Anda And see you on the next video Terima kasih telah menonton!